Di Kota Malang, pembungutan suara ulang atau PSU dilakukan di TPS 14 Penanggungan Kecematan Klojen, TPS 17 Sukarjo Kecematan Klojen, dan di TPS 9 Benul Rejo Kecematan Belimbing. PSU dilakukan akibat adanya kesalahan prosedur saat pembungutan suara 17 April 2019 lalu, di mana KPPS setempat memberikan hak pilih kepada warga yang hanya menggunakan KTP elektronik padahal mereka tak membawa formulir A5. PSU di TPS 17 Kelurahan Sukarjo, pasangan Capres-Cawapres 01 tetap unggul dengan perolehan 114 suara, dibandingkan pasangan Capres-Cawapres 02 yang hanya mengumpulkan 60 suara, sedangkan 1 suara tidak sah. Keunggulan Capres-Cawapres 01 juga terjadi di TPS 14 Kelurahan Penanggungan Kecematan Klojen dengan perolehan 138 suara, sementara Capres-Cawapres 02 hanya mendapatkan 41 suara dan 2 suara tidak sah. Tingkat partisipasi PSU di Malang menurun. Di TPS 17 Kelurahan Sukarjo, pada 17 April lalu, partisipasi masyarakat sebanyak 218 orang, saat PSU hanya 175 orang atau turun sebesar 16 persen. Sedangkan di TPS 14 Kelurahan Penanggungan, dari 220 pemilih saat ini turun menjadi 181 pemilih atau turun sekitar 13 persen. Sementara itu, di TPS 9 Kelurahan Bunle Rejo yang hanya melakukan pemilihan legislatif atau pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, juga mengalami penurunan partisipasi pemilih sebanyak 18 persen, atau dari 170 pemilih menjadi 131 pemilih saja. Penurunan angka partisipasi pemilih ini tidak sesuai dari target KPU Kota Malang, yakni sebesar 75 persen. Dari Kota Malang, Amatamin mengaporkan.